Pemirsa Kitawali Berita Arini dari Kabupaten Banyuangi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuangi memprediksi cuaca pada saat proses pelaksanaan pemantauan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1443 Hijriah dalam kondisi cerah berawan. Dengan kondisi cuaca tersebut, pemantauan hilal di Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur masih dapat dilakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuangi memprediksi cuaca pada saat proses pelaksanaan pemantauan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1443 Hijriah cerah berawan. Hal itu disampaikan prakirawan cuaca BMKG Banyuangi, Justo Tawidiarto. Yang mengatakan, cuaca pada esok hari pada siang hingga malam diprediksi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk cuaca pada sore hingga menjelang malam hari cenderung cerah berawan. Dengan kondisi cuaca tersebut, BMKG Banyuangi memprediksi pemantauan Rukyatul Hilal 1 Ramadan 1443 Hijriah masih dapat dilakukan. Rencananya, proses Rukyatul Hilal di Kabupaten Banyuangi akan dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota yang bekerja sama dengan pengadilan agama, ormas Islam dan instasi terkait di wilayah Bumi Belambangan dilaksanakan pada pukul 4 sore Jumat 1 April 2022. Untuk cuaca wilayah Banyuannya, untuk esok hari diprediksi saat siang hingga sore berpotensi terjadi hujan ataupun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun pada sore menjelang malam, kondisi cuaca cenderung berawak. Jadi, terkait dengan pengamatan hilal yang akan dilaksanakan esok hari untuk wilayah Banyuangi, biasanya wilayah timur dan selatan insya Allah masih bisa melakukan pengamatan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Agama telah menetapkan sebanyak 101 tempat pemantauan atau Rukyatul Hilal yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Rencananya, pemantauan hilal di Kabupaten Banyuangi akan dilaksanakan di destinasi wisata Pantai Pancur ala Spurwo. Dari Banyuangi, Rizki Dayat Nasional TV melaporkan.